Intro Ribuan masyarakat kecebatan Bagan Sinemba menghadiri kampanye dialogis pasangan calon bupati dan wakil bupati Rohil, Afrizal Sintong dan Setiawan. Ribuan masyarakat kecebatan Bagan Sinemba siap mendukung pasangan aset untuk dua periode. Kampanye dialogis di hari ketiga yang dilaksanakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Rohil, Afrizal Sintong dan Setiawan digelar di kecebatan Bagan Sinemba. Kampanye dialogis dihadiri ribuan masyarakat dan siap untuk memenangkan aset untuk dua periode. Hal ini membuat Afrizal Sintong sebagai calon bupati Rohil merasa bersyukur atas kehadiran masyarakat Bagan Sinemba. Afrizal mengatakan, Setiawan sebagai calon wakil bupati Rohil merupakan asli warga rokan hilir dan berdomisili di kecematan Bagan Sinemba. Tentunya Afrizal Sintong dan Setiawan akan memperhatikan perkembangan dan kemajuan kecematan Bagan Sinemba. Sama-sama kita dukung, artinya sama-sama kita bekerja. Orang Bagan Sinemba nanti kapan pulih untuk jadi wakil bupati. Saya hanya lima tahun lagi Pak. Saya cuma lima tahun lagi. Tahun berikutnya bisa orang Bagan Sinemba jadi bupati. Jadi ini keinginan orang-orang tua, toko adat, toko agama yang ada di Bagan Sinemba ini. Ingin orang Bagan Sinemba jadi wakil bupati. Makanya pada saat ini kita harus kompak untuk memenangkan pasangan Afrizal Sintong dan Setiawan. Tunjukkan kepada anak-anak kita, tunjukkan kepada anak keberakan semuanya bahwa mari kompak untuk memenangkan pasangan Afrizal Sintong dan Setiawan. Afrizal Sintong juga berharap dukungan dari masyarakat kecematan Bagan Sinemba bisa mengantarkannya untuk dua priode di Pilkada tahun 2024. Dari Rokan Hilir, Harilman Putra Ziko melaporkan.